Selalu bersama Di tahun keempat pernikahannya bersama Ruben Onsu, rumah tangga Sarwenda memang selalu terlihat harmonis dan berjalan manis. Tentunya bukan hal yang mudah mempertahankan keharmonisan tersebut, mengingat waktu yang terbilang terbatas baginya untuk memiliki quality time bersama sang suami yang begitu sibuk dengan pekerjaannya. Namun rupanya hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar, lantaran dirinya selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan sang suami. Ya namanya, kadang-kadang aku emang kalau sama Benzu kan komunikasi itu paling penting lah gitu. Jadi ya, kadang kalau misalnya anak udah tidur, itu waktunya kita chattingan lebih fokus gitu. Biasanya kan kalau nggak chatting bentar, aduk taruh anak ini gitu. Jadi ya, sambil chattingan, sambil nunggu, kadang kan kayaknya kata dia, ya ya aku bentar lagi, paling tinggal dua segmen lagi, kan kita berasanya kayak, oh ya udah bentar lagi, jadi sambil nungguin, sambil ngobrol, eh terus tiba-tiba ketiduran. Melihat rumah tangganya yang selalu terlihat baik-baik saja, Wenda pun mengaku jika mereka bukan tidak pernah menghadapi permasalahan rumah tangga, namun keduanya memiliki cara tersendiri untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut. Kita itu punya, punya apa ya? Punya kebiasaan masing-masing gitu. Jadi ya, paling gimana caranya supaya kebiasaan itu bisa menjadi kebiasaan bersama, itu aja sih. Cuma ya, bagaimana caranya supaya, kadang kan dia mikir, ya kayaknya anak lebih bagus kayak gini. Kalau kayak aku nih, kemarin itu kita sempat cek cok adalah karena, aku maunya Alia, nanti kalau udah gede bisa sekolah di luar negeri juga. Kalau besok, nggak usah ya, di sini aja. Jangan anak jauh-jauh gitu. Jadi ya, ya hal-hal kayak gitu sih, tapi ya kan semua itu bisa diomongin baik-baik. Dibilang banyak ngalaman sama-sama gitu. Kadang kan ada kita lagi capek, dia lagi capek, tapi ya gimana caranya supaya semuanya baik-baik aja. Lalu seperti apa tips Sarwenda dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya di tengah kesibukan sang suami yang begitu padat? Yang pastinya saling menghargai sih ya. Aku menghargai ketika suami aku kerja dari pagi sampai pagi lagi. Dan dia juga menghargai aku lebih fokus untuk jaga anak. Walaupun kerja, tapi tetap anak itu nomor satu. I want them all.